Oke guys inilah dia ya game yang pertama teman-teman antara Geek Farm versus Rebellion teman-teman ya Di week yang kelima nih kali ini Rebellion yang ada di zona merah apakah mereka bisa mengambil poin bahkan memenangkan match kali ini Angkatin dulu, angkatin dulu tau Halo halo beruang Jujur dari draft kiri sih, tim fightnya bakal kuat banget guys Dari draft ya Ntar kasih aku waktu beberapa detik aja ya buat setting baca komen kalian ya Oke beres MPL 9 week, totalnya 9 week kawan Nah ini enaknya kalau heal kayak gini ini bisa farmingin ke area gue, aduh loncat tuh Bahwa abis nontoninan Eva main hyper carry goat lane Hmm hilang langsung dia guys Emang banyak-banyak inspirasi sih dari MPL PH Kalau untuk belajar makro ya guys Belajar mikro tetap di MPL lindo Elin Oke ini udah 4 look ya Setup menang dari ini ya RBL ya RBL megang ngetartal duluan ya Begitu baksanya jauh ini gak mau dikontes kayaknya ya Apa dia mau dateng? Gak keburu gak sih? Widshot dateng-dateng kirain retri hajl Mikro itu mekanik Josh Makro itu adalah apa yang kamu pikirkan Atau knowledge tentang game-nya Nonton konten aja di tiktok kekulis ada kok mikro makro Ditarik diputer-puter Kars bonyok sih Tapi emang gini guys ya Head to head ya Match up head to head Cici lawan Ruby itu Ruby bisa dihajar guys Nah ini masuk Angelanya Dengan trigger dari hard guard Ada ulti gak deh Hazel bisa mati tuh kalau ada ulti Gak ada Karsnya ultinya lagi cooldown Dan ini sepertinya akan menjadi situasi tidak cukup baik untuk Rebelline Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hard guard untuk top lane team fight Itu dia dipaksa hard guardnya keluar terlebih dahulu Dan bahkan pressure kembali dilakukan oleh Baloy Lebih fokus untuk dilaning ke arah Cakdera Laningnya Profesor Kabi Ya ya babysit yang dilakukan di area gold lane Dan mempercepat farming untuk D juga Karena bakal dikejar Bagus banget spear of mystery nya Malah mati dibalikin guys Aboy dateng telat Udah telat maksudnya udah keburu mati soalnya Baloy nya Betul Royal Dust itu Salah satu barang aku guys Buat temen-temen yang pengen beli bedak buat gaming Itu Royal Dust guys Aku aja kalo main sering pake kok Biar licin Ya karena dia nanti jadi late game nya jadi di Tangan di late game nya jadi di Second turtle RBL sedikit unggul dari posisi Walaupun Baloy megang Tapi Baloy itu bukan badan guys Gak juga justru late game Team fight nya bakal kok Oh terik Backup nya cakep Ulti nya keluar Tarik ulur gak sih Nah Cars nya udah sekarat Mundur dulu Moskow belum bisa join Vincent bisa mati tuh Oh Audi nya Cakep Langsung megang ini dia Langsung megang Baloy Dia main camping dulu tadi guys Nah itu catat tuh guys ya Kalian sebagai romer Gak perlu untuk selalu cover temen kalian kok Karena keliatan disitu Vincent masih bisa survive Jadi si si siapa auditisinya lebih milih untuk nyari belakang Ketempel banget Audi nya Tapi dapet turtle sih Gak apa-apa gak apa-apa Gak rugi gak rugi Gak rugi romer tuh keromer Tapi dapet turtle dari tangan si RBL nya Dapet turret lagi Ini RBL nya bagus sih early nya Walaupun segigot cukup seimbang ya Uh dicakar Dikerauk Sama Raul Enggak dong Gak bisa buat ngilangin jelawat dong Javron Buat main game aja Itu bukan buat muka Oke so far objektif di leading ya Sama temen-temen dari RBL ya guys ya Mereka mau main coba main early sih Di late game dia ngandelin D Kalo D ketangkep PR Masalahnya teamfight gig kuat Karena ada Faramis guys Faramis, Baxia, Florin Buset Itu combo teamfightnya panjang banget tuh Gak mati-mati gak pulang dia Gak, gak kotor Cobain aja super aim Nanti kapan-kapan aku handcam ya Pas aku lagi live stream ya Aku pake royaldasnya biar kalian liat Paswelo ini pake hardguard terus-menerus loh RRKB Iya, iya, iya Pemicu untuk hardguard Atau bahkan untuk bloom-nya Baloisky Karena itulah hero support ya Sekali aja dia pake ultimate-nya Dia gak bakal punya resource yang cukup untuk bertahan Oke Katera terperangkap di depan sana Maka coba dilindungi Liat the compounds yang sangat on point Liat di compounds itu punya immune Profesor KB Itu kalo digunakan di waktu yang tepat itu bisa melindungi Tapi lah paduk slash Baloisky Hampir termakan Ternyata masih bisa diselamatkan Dan posisi kali ini Para pasukan dari tim Revoline Mereka cukup menggigit Dan Geekman banget Tidak punya ruang gerak yang cukup Oke, tertartal guys Kayaknya Geek mau coba ngambil tartal ya guys Kalo gak bakal jadi perfect turtle buat RBL Biasanya udah bisa join sih nih Roger-nya Biasanya ya Apa dia mau ngincar turret atas Karena D-nya udah mulai Kalo keliatan dari map kita Dia udah mulai mau join Karena mereka Moskot bisa join cepet sih Bisa dibalikin nih Bisa dapet Geek nih Kan udah aku bilang Udi-nya di Soloki lagi di atas Rugi banget langsung RBL Karena skillnya udah all out guys Tadi guys Dari RBL-nya guys Dibalikin langsung Hilang Audi Nabrak sendirian gitu Gege Gege Aduh D-nya muncul gitu Ayo Gak gak dapet Gak dapet Kadirannya nyakarnya ke D Bukan ke Kars Welcome buat yang baru join ya Yang belum subscribe di Youtube Jangan lupa subscribe Yang di TikTok Jangan lupa follow guys Karena Raul memang tipikal yang kuat Untuk solo kill-solo kill gitu guys Mereka ingin memperpanjang teamfight Tapi mereka melihat aboy Disana belum membuka Colt Aurora Yang dimana Ini mahal harganya Netherrealm Yang menyelamatkan Geekvam Dan lagi-lagi Faramis Yang menjadi Moskik hero Buat aboy Sepanjang karirnya Di MPL Indonesia Memang Faramis aboy Dari dulu ya Serem Late game aku tetap megang kiri sih guys Teamfightnya bagus Kecuali dia mau main split push Split push Kalau di main split push Agak kesulitan itu geeknya Masalahnya Moskow juga kuat split push Di late game Masalahnya Moskow Jadi bawa inspire guys Jadi bisa ditangkep guys Kalau dia terlalu jauh mainnya Terhadap North Menuju ke arah 20 detik Kalau banyak ultimate yang keluar Heartguard Flicker Retribution Vengeance Apakah itu worth it Itu gak bakal worth it Dengan teamfight yang cuma hanya Tarik mulut Bener ya Aku setuju dengan OG Yang dimana Ini gak bakalan worth it Kalau lagi-lagi rebellion Terus memaksakan teamfight yang dimana Mereka gak bisa pick off aboynya Mereka gak bisa pick off Moskiknya yang punya bloom Dan bahkan dia aja sekarang Menurut aku Dematchnya masih belum cukup Profesor Kapi Mungkin yang lebih untung adalah rebellion Tapi kalau rebellion Dapatin point kill Itu point terpentingnya Itu dia Kalau misalkan gak dapetin point kill Flitting time-nya gak bakal aktif Draft kanan minusnya dimana kok Siapa yang clear wave cepat Moskow Moskow mau clear wave Jaraknya deket banget loh Ini kalau sampai geeknya megang Map RBL bisa kewalahan Makanya tadi aku pikir Nathan Kalau Nathan masih lebih possible Karena magic damage-nya cukup High ground-nya juga kuat Cuman yaudahlah Ini pasti Coach Chico punya Pertimbangan sendiri ya Duh dicobain di scream juga pasti Oke oke Ditabrak Aduh cakep di geek nih Cakep di geek nih Edinya cok Map Untung gak jebol Masih bisa meledak turretnya soalnya Kalau jebol rugi banget soalnya geek Walaupun dapat turret Eh dapat lord ya Walaupun mereka harus kehilangan turret Dan bahkan akan menjadi sebuah kombo Dan kehilangan aboy bersama dengan Pak Lenski D is coming Menjadi penyelamat Cepat D is coming Aboy masih bagus Gak selamat Cicazal Buna bisa membuka Maboy D is coming Wow Profesor KW ini tarik ulur team fight Yang gila banget menurut aku Di mencoba untuk bangtan selama mungkin Mencoba untuk memberikan pressure Bahkan ngedapetin 1-2 base Sudah di area bawah Tapi gagal Karena minionnya udah keburu habis Seperti yang kubilang guys ya Moskovnya split push Kayak yang Kolis bilang Satu orang akan recall kembali ke arah base So geek pump akan kurang dari segi jumlah Soalnya segi kuantiti itu bakalan kalah banget dari geek pump Yang aku tangkap malah geek pump dapet lord Tapi mereka masih Inan RC penglek Kok gitu Muhammad Erlang gak Game kali ini Tapi kalau misalkan itu tadi ya D ngelakuin push di menit ke-13 atau ke-14 For sure itu endgame Kenapa? Karena kalau misalkan rebellion memaksakan cancel recall Dari hampir semua member geek pump Itu gak bakal ada yang bisa pulang Dan otomatis bisa akan ada kejadian Rebellion split push Kayak waktu mereka ketemu sama Onik Wah itu dari depan mata Tapi si D yang bakal sering split push Masalahnya D bisa ditempelin sama Rogel ya Sama Raul Nah enaknya itu guys Angelanya bisa masuk ke D nanti Kalau D nya di geng Uh kena baloi dong Agak jauh gak sih itu mereka berdua Kaderah sama baloi nya Gak ketolong gak ketolong Aboy nya jadi buang ulti Wah salah geek nih Wah G-g-g-g-g-g-g-g Kalau move Kalau move Ini gignya Jadi ingat warpat Kalau ngeliat moskop guys Gilang guys Kajel rasa tahu itu Lihat tuh moskopnya tuh Udah menggila dia Kalau udah begini mah guys Belum bisa N sih harusnya Aboi juga udah hidup soalnya U-3 dok luar Aboi tapi gak kena Tapi abonnya Wish G-g Belumnya bercakep N G-g-g-g Moskop dikasih lepas Kayak gini guys ya Langsung menggila guys G-g-g-g